Kita yang terbesar di Asia Tenggara Kita jangan hanya jadi penontonnya tetapi harus jadi pemainnya Setuju Indonesia akhirnya disetujui menjadi anggota baru Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF pada hari ini Melalui Kongres Luar Biasa yang berlangsung di markas EAFF yang berada di China Seluruh peserta ataupun anggota EAFF menyetujui jika Indonesia bergabung dalam Federasi Sepak Bola Asia Timur tersebut Rencananya Indonesia juga akan ditunjuk menjadi tuan rumah turnamen sepak bola EAFF pada tahun 2024 mendatang selepas Piala Asia Dalam Federasi Sepak Bola yang baru Indonesia nantinya juga akan bersaing dengan negara-negara yang langganan ikut Piala Dunia Di antaranya Korea Selatan, Jepang, dan China Selain itu EAFF juga memiliki anggota dari negara-negara seperti Fiji, Mongolia, Korea Utara, Taiwan, dan lain-lain Keputusan PSSI untuk pindah Federasi Sepak Bola di nilai para pengamat adalah sebuah terobosan ataupun langkah yang tepat dan brilian Sebelumnya Timnas Indonesia bergabung di Federasi AFF ataupun Federasi Sepak Bola Asia Tenggara Namun banyaknya kontroversi yang mengerugikan Timnas Indonesia di setiap pertandingan AFF Mulai dari pengaturan skor, pengaturan juara, dan kecurangan wasit menjadi alasan utama PSSI untuk pindah Federasi Sepak Bola dari AFF ke EAFF Belum adanya perbaikan atau perubahan di struktur organisasi AFF yang diindikasi banyak bercokol para mafia sepak bola Mengharuskan PSSI mengambil sikap ataupun langkah yang sangat tegas Proses perpindahan Indonesia dari Federasi AFF ke EAFF memang dibantu secara khusus oleh FIFA Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino secara terang-terangan selalu mendukung PSSI ataupun Timnas Indonesia Untuk mencapai prestasi yang lebih membanggakan lagi di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan dunia Oleh sebab itu proses perpindahan Federasi ini berjalan lancar dan sangat mudah Justru para anggota EAFF yang lainnya sangat gembira menyambut kehadiran Timnas Indonesia untuk bergabung di Federasi Sepak Bola Asia Timur tersebut Karena mereka tahu jumlah supporter sepak bola Timnas Indonesia merupakan jumlah yang paling banyak di dunia Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI maupun EAFF mengenai perpindahan Federasi Sepak Bola ini Dan sekali lagi kabar ini baru bersifat rumor semata di kalangan berbagai akun media sosial Lalu bagaimana menurut pendapat kalian apakah setuju Indonesia pindah Federasi dari AFF ke EAFF? Silahkan tuliskan komentar kalian pada video ini Sampai jumpa... Sampai jumpa... Sampai jumpa... Terima kasih.